Intro Halo teman-teman apa kabar semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat Iya itu dia yang penting sehat dulu Karena kalau udah sehat enak kan bisa kerja bisa makan bisa minum Kalau lagi sakit gak enak tapi kalau ya buat yang lagi ngenak badan istirahat aja dulu di rumah Gak usah ngapa-ngapain biar kembali lagi pulihkan keadaan kesehatanmu Karena kalau udah sehat banyak banget yang bisa didapetin dari setiap harinya Di video ini aja saya belajar sesuatu yaitu Don't judge a book by its cover Kenapa saya ngomong begitu? Karena ini kayu yang lagi saya serut ini Awalnya gak enak banget dilihatnya Saya mau cerita dulu Ini kayu saya dapatkan dari ibu saya di Bogor Jadi Ditebang dari depan rumahnya Abis itu Saya minta dipotongin jadi papan Terus dikeringin Nah Moisture meternya mengatakan Kalau ini 15% Sebenernya Masih sedikit lagi aja Untuk Dikeringkan Tapi gak apa-apa Karena Sekarang ini saya mau bikin selfie Untuk kayu yang pengeringannya 15% Dijadikan selfie masih gak apa-apa Karena gak ditempel Jadi Tidak kendor kemana-mana Nah liat tuh Dari bentuknya aja Pertamanya Awalnya tuh jelek banget Tapi setelah diserut Itu Indah banget Makanya Saya dapat pelajaran Don't judge a book by its cover Karena Biasanya Rata-rata kayu itu Kalau kita lihat Awalnya memang Tidak terlalu bagus Tapi kalau udah diolah Dengan Baik Akhirnya Keluar deh tuh Serat-seratnya Keindahannya Nah Cakep banget sekarang Namanya Kayu Flamboyan Nah Bisa didapatkan Dimana kayu ini Bisa didapatkan Kalau lo pada nebang sendiri Karena Biasanya Usaha dagang tuh Gak punya Kayu-kayu seperti ini Yang ada Kamper Bengkirai Damar laut Ya Seperti kayu pada umumnya lah Yang dibuat itu Nah Makanya Gue dapat pelajaran baru lagi nih Nah Kayu Flamboyan sendiri Ini Biasanya disebut Dengan Pohon Api Nah Gak wonder ya Makanya Kenapa tuh Seratnya bisa kayak gitu tuh Bagus banget Bercak Bercak Gue aja Ampe Ter Apa namanya Ter Terpana Sama Serat yang ada Di dalam Kayu itu sendiri Buset deh Ini Apa namanya Ciptaan Tuhan Memang Indah Banget Tuh Lihat tuh Cakep kan Seratnya Ya gak Nah Sekarang Lagi Mau Gue Bikin Selfing Gitu loh Atau Rak Yang dinamakan Selfing Itu bahasa Inggrisnya Rak itu Bahasa Indonesia Gue pake Measurement Dari Kapro Untuk Menitik Nitikin Karena Sekali lagi Orang-orang selalu bilang Kalau ngukur itu Dua kali Motongnya Satu kali Soalnya Kalau udah diukur Tapi belum pasti Terus salah Ukurannya Potongannya Sayang Gue perlu Waktu Tiga Sampai Enam Bulan Buat Benar-benar Kering Jadi Ya Ngerjainnya Mesti Benar-benar Disayang-sayang Selain sayang Palingnya Sama keluarga Aja Tiga selamat menikmati selamat menikmati cakep cuy bagaimana menurut anda keren kan pas flash semuanya ini rata tak selamat menikmati 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 selamat menikmati